Nilai impor Provinsi Jambi September 2024 turun sebesar 1,63% dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 4,51 juta USD pada bulan Agustus 2024 menjadi 4,44 juta USD pada bulan September 2024. Lima negara dengan transaksi impor terbesar pada September 2024 adalah dari negara Kanada, China, Singapura, Finlandia, dan Australia. Dikatakan Kepala BPS Provinsi Jambi Agustus Sudibyo, sampai dengan bulan September 2024, kelompok mesin dan alat angkutan memiliki kontribusi terbesar terhadap total impor di Jambi, yaitu sebesar 41,77%, diikuti kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 33,77%, serta kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 21,30%. Impor juga mengalami penurunan. Export penting, import juga penting. Karena barang-barang yang diimpor itu barang-barang untuk keperluan produksi dan untuk mengerakkan perdagangan, biasanya. Untuk mengerakkan lapangan usaha perdagangan di pertumbuhan ekonomi. Jadi sama-sama penting, baik export maupun import. Impornya turun 1,63% dari 4,51 juta USD menjadi 4,4 juta USD. Turun 1,63%. Kalau kita lihat nilai totalnya secara kumulatif, tahun ini impornya turun. Dan September 2024 dibandingkan dengan tahun lalu di selai selanjutnya. Sebagian besar berupa mesin dan alat angkutan. Kalau kita lihat di selai selanjutnya, apa yang diimpor ke Provinsi Jambi di bulan ini, di bulan September, itu paling besar pukul kain. Impor Provinsi Jambi melalui 3 pelabuhan laut utama di Jambi, yaitu Pelabuhan Talang Duku Jambi, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, serta Pelabuhan Udara Bandara Sultan Taha. Nilai import bulan September 2024 sebesar 4,44 juta USD turun sebesar 1,63% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan import ini dipicu oleh turunnya nilai import pada kelompok komuniti makanan dan sejenisnya, kelompok komuniti mesin dan alat angkutan, serta kelompok komuniti hasil industri dan lainnya. Sedangkan untuk kelompok komuniti karet dan sejenisnya, serta kelompok komuniti makanan dan sejenisnya, masing-masing hanya berperan sebesar 0,78% serta 2,38%. Linda Liska, Cik TV, melaporkan.